Terima kasih telah menonton Hari pertama, aku memulainya dengan menebang pohon, buat wooden pickaxe, untuk mengulpukan batu, kemudian buat tools batu. Kami bertiga memulai perjalanan dengan tujuan untuk mencari sumber kehidupan, seperti makanan, village, atau hanya sekitar mengeksplore dunia yang penuh anomali ini. Itu ada ini, ada ruin gak sih itu? Jungle temple itu, jungle temple. Mau kesana kah? Apa itu? Astaga. Ayo kita test, cek dulu gitu kayak bentar. Kalau misalkan berbahaya, kita putar balik. Aman sih kayaknya ini aman. Enggak, aku mundur. Buang, 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 buang. Kabur, kabur, kabur. Bubah, apa itu anjay? Ini jatuh. Ini kok turun ya? Oh, tolong, tolong. Bay, bay, bay. Woy, jangan diblokin, gocak. Aku lihat makhluk aneh dalam gua. Aku gak tau itu apa, dan karena aku gak mau mati di hari pertama, jadi lebih baik untuk menjauh dan gak nyari masalah. Pulang, pulang, pulang. Ajak, ajak, tolong naiknya. Wah, ini kita mau kemana? Udah mau gelap nih. Ayo cari dulu. Cari village kah? Atau cari tempat kayaknya? Eh, ada itu tuh. Ada campfire. Kita bermalam di situ gak sih? Oh, iya. Naik, naik. Tunggu, tunggu. Aku melihat sebuah bangunan, jadi kami memutuskan untuk bermalam di sana. Kocak, mending kita turun ke bawah yuk. Eh, berapa kocak? Ayo turun ke bawah, turun ke bawah yuk. Karena di atas sana kami gak merasa aman, jadi kami bertiga memutuskan untuk bermalam di bawah tanah. Eh, itu suara apa anjay? Itu hilang, pacunya. Ada yang ngeliat? Serius? The bogeyman. Bogeyman apa? Tolong, iya aku mati. Kocak! Wah! Bye-bye. Di sini, aku sama Aline berusaha untuk pergi ke tempat Pai, agar kami bisa berkumpul lagi. Itu apa, Jir? Itu apa, Mama? Wah, ada itu, Lin. Jir, belakang aku nih, kejar-kejar. Rame banget. Itu apa di kiri? Lihat mana, lihat mana? Perjalanan kami berdua tidak berjalan lancar, karena banyak makhluk kejar yang bahkan aku gak tau itu apa. Setelah cukup lama, akhirnya kami berdua menemukan lokasi keberadaan Pai. Kalian dimana sih? Oh itu. Minta blok Pai, Minta blok Pai. Ini, sini, sini, di bawah sini ada blok. Mana? Gelap. Ya, diambil semua sama si. Lin, naik Lin bareng Lin. Mana, gelap? Aku gak ada makanan. Di tempatku, di tempatku. Di bawahnya ada buggyman. Iya, tapi dia ngincer-nyaalin sih. Oh, zombie. Tuh, ada makanan di daerah situ, ya? Iya, iya, iya. Mana? Kuntan buggyman. Naik, naik, naik. Gak ada apa-apa. Nice. Ini ada skeleton mati aku. Ada yang gede. Ada yang gede. Weh, ada siren. Itu siren. What? Ih, dia kesini. Gimana dong? Weh. Weh. Gimana anjir? Dia, tau gak sih? Dia baik sih, kayaknya. Enggak, mana ada baik. Mana ada baik. Ngacau. Larihan juga sih? Dia ke-distrike sama mom lain juga sih, PTW. Oh, dia tuh ada, ada cave. Jatuh dia. Jatuh, jatuh. Udah, udah, udah. Kalau aku naik, dia. Naik, naik. Wah, kesini. Weh. Tolong. Wah. Wah. Seenot senjir lari. Seenot kenapa lari, anjir. Mah. Ke air, net. Air, net. Wah. Dari sini aja. Banget. Jangan dibawa ke sini, kocah. Tiga menit lah, nak. Wah, dia disitu, Pak. Di mana ya? Oh, dia naik ke situ. Kamu ada kayu gak? Gak ada, anjir. Darahku satu, Pak. Yaudah, aku ada ikhlasin, ikhlasin. Ikhlasin. Blok, 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 blok. Nah, udah jauh. Wah, ada bogey, men. Ini adalah kematian kedua aku. Sekarang, aku harus pergi ke tempat sebelumnya. Setelah cukup lama, akhirnya aku sampai di tempat sebelumnya. Matahari juga udah terbit, jadi aku bisa agak lega sekarang. Aku mulai lagi dari nebang pohon. Buat buden pickaxe, ngumpulin batu, dan buat tus-batu. Aku juga ambil semakol yang ada di sini. Agar lebih aman, aku berhasil menggunakan iron dari drop zombie sebelumnya. Setelah itu, tentunya aku butuh makanan. Sapinya berubah. Tolong. Suara, suara ini, anjir. Suara gas. Aduh, sapi apatah, anjir. Ah, ini sapi harus dibunuh, sih. Aku cari makan dulu, ya. Kalian apa, nih? Kalian alihin setan. Kuat, anjir. Emang kuat, jangan dilawan. Mas, mas, ada. Jangan dilawan. Itu yang buncit, ngejar mulu, anjir lagi. Kita jawabin dulu lama yang buncit itu, Lin. Setelah itu, aku bunuh-bunuh lagi hewan, karena aku masih butuh makanan. Gak cuma sapi, tapi di sini babi juga bisa berubah. Ini babi berubah jadi pig, men. Kebakar. Wah, kaget, sumpah. Setelah itu, aku bakar semua babi hasil tangkapan sebelumnya sambil ngobrol santai di sini. Oh, kayak gitu caranya. Karena kasihkan ngobrol gak kerasa hari udah mulai gelap. Jadi, kami harus segera mencari tempat untuk bermalam. Kami menemukan village. Tanpa pikir panjang, kami langsung mengunjunginya untuk ikut bermalam. Awas. Awas, tidur. Awas, villager. Tidur, 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 tidur. Bodok. Jangan bisa tidur. Kesokan harinya, aku mulai hari dengan menjerah semua kekayaan milik villager dari mulai ngambilin highbill. Aku juga bunuh iron golem untuk mendapatkan iron. Aku gak semua highbill tadi menjadi roti. Ini cukup berguna untuk makanan sementara. Tapi karena roti aja gak bakalan cukup, jadi aku bunuh semua babi yang ada di sini. Kami juga akan menjadikan village ini sebagai base sementara. Aku buat dua chest, simpan di dalam satu rumah, dan aku menyimpan semua barang-barangku. Setelah itu, aku buat tiga roster. Kemudian, aku bakar semua babi hasil tangkapan sebelumnya. Anjay, babi guling, lih. Babi guling, anjir. Aku ngerasa kalau rumah sementara kami terlalu sempit. Aku akan hubungkan rumah yang ada di sebelahnya dengan rumah sementara kami, agar semakin luas. Di hari keempat, karena udah punya base sementara, sekarang kami akan membagi tugas agar progres ke depannya bisa lebih cepat. Aku buat satu buah iron pink axe, karena tugasku di sini adalah mining. Ini tugas paling beresiko sih, karena setiap aku ke bawah tanah, bogemin gak bakal tinggal diam. Aku mulai menggali, tujuan dari miningku ini adalah mencapai kedalaman 15 untuk mencari iron. Selain itu, kabel sound dari hasil mining juga akan berguna untuk membangun sesuatu nantinya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di sini aku gak bakal bisa mining dengan tenang. Tapi di sini aku menyadari satu hal, di mana bogemin itu gak selalu datang. Jadi, solusinya, ketika mining jika ada notif bogeman, aku harus segera pergi ke atas dan aku bisa mining kembali setelah bogemannnya hilang. Karena aku akan sering bolak-balik, jadi aku kepikiran untuk menambahkan tangga di jalur galian ini, agar kalau aku naik, aku bisa lari dengan cepat. Pertama, aku akan tambah tinggi galian ini menjadi 3 blok. Kemudian aku berikan tangga. Setelah itu, aku lanjut lagi mining. Dengan tangga begini, aku bisa lari dengan cepat. Setelah itu, aku bantu alin buat ngumpulin kayu, karena aku udah cukup kena mental mining di sini. Di hari ke-6, base kami kedatangan lagi siren. Karena di area base lagi gak aman, aku sama alin mutusin buat pergi keseberang dan mulai ngumpulin kayu lagi. Ketika aku sama alin ngumpulin kayu, payang posisinya sedang di base diserang siren. Weh, rumahnya hancur! Tolong, 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 tolong. Ketika kembali, base udah hancur akibat serangan siren tadi. Api melap bangunan begitu cepat. Bahkan base sementara kami juga ikutan hancur. Hari ke-8, kami berkona untuk mencari kuda demi mendapatkan kulit. Apa tuh? Eh, mama! Oke, lo! Anjir! Kok tiba-tiba gitu? Kenceng banget mulanya lu. Kenceng banget lu? Gak tau. Itu babi Herobrine jadi pink man. Aku gak mau kebabilan, ya, bang. Anjir, bener. Anjir, bener. Mama, mama. Kok, diem dia? Ih, kok aku mulu sih yang kena? Anjir, kok aku mulu yang kena? Gak ada kuda di sini. Kuda tuh nyari harus diplane loh. Ini savana, anjir. Eh, ini mah gede savana-nya. Kita bikin rumah di savana, tapi remah sementara sih. Apa kita explore dulu aja lagi ya? Wah, kita explore terlancang ini. Armor ya. Armor aja. Akhirnya, kami bertiga berpisah. Aku sama Alin dan Peh sendirian. Tujuan kami masih sama, yaitu mencari kuda. Di sini aku malah menemukan bangunan aneh. Ini kayak sesajen, anjir. Masya apa? Sajen gak tuh? Deket jalan pulang. Eh, dungeon. Ancurin aja, ancurin aja, ancurin aja. Ah, udah ancur. Gimana lah, tuh? Di... Gimana? Zombienya ngedrop ini, Lin. Ngedrop belatung. Maggot. Lucu banget, anjir. Lucu. Jalan. Aduh, pocak di samprol. Aduh, gini dong. Wah, ada chest di atas, anjir. Demand house armor. Eh, ini udah. Ya, cuci. Setelah cukup lama, aku gak sadar hari udah gelap dan tidak menemukan satupun kuda. Jadi, aku kembali ke base, kemudian tidur. Di hari ke-9, aku siap-siap mengambil barang yang akan dibawa, karena sekarang kami bertiga akan meninggalkan base sementara ini. Gak lupa juga, masing-masing bos atau villager, karena nantinya villager ini akan dikembang-biakan di base baru. Itu ada yang nyala di kanan. Baru mau ngomong di kanan apa ya? Masih setengah perjalanan, 1500 blok lagi. Setelah cukup lama perjalanan, kami menemukan daratan. Di sini juga ada sebuah keanehan, di mana apabila jari yang kubawa, tiba-tiba kerasukan Herobrine. Jadi dengan terpaksa, aku harus membunuhnya. Dan setelah membunuhnya, aku dapat efek bed omen. Selanjutnya, kami pergi ke sebuah pulau kecil sambil nunggu siang. Sekaligus checkpoint di sini, menggunakan kasur. Tapi karena aku ada efek bed omen, dan di sini ada villager, jadi raid pun aktif. Untungnya setelah kasurnya dianjurkan, efek raidnya langsung hilang. Hari ke-10. Setelah langit terang, kami bertiga memulai perjalanan sampai menemukan sebuah pulau yang sangat cantik. Kami mulai berjalan untuk mencari lokasi base baru. Setelah cukup lama, akhirnya kami menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan base. Aku akan makan dulu villagernya, kemudian tidur. Kesokan harinya, aku simet 3 roster di sini. Di sini, kami akan bagi tugas lagi. Ada apa yang bikin villager breeder, Alin ngumpulin kayu, dan aku, seperti biasa, pekerjaan paling berbahaya. Oh iya, aku juga buat dulu aukster cukup banyak, agar memudahkan akses turun naik. Uh, ada seren lagi. Di belakang, belakang bridge. Ada apa? Seren. Nanti juga hilang lah. Udah, kita... Uh-oh. Ah, nambah lagi. Something is following you. Something is following you. Aduh, apa ini? Bodoh lah, following you gak takut, anjir. Lama-lama rasa gitu. Aku lanjut lagi nambahin seder di jalur galian, kemudian terus menggali ke bawah. Di sini aku benar-benar gak bisa maini dengan tenang, karena terus dihantui makhluk-makhluk yang ada di bawah. Setelah cukup lama, sampailah di kedalaman 15. Tujuan ke saat ini juga ngumpulin iron. Di sini juga, Alin sama Pai memperlebar jalur galiannya agar lebih enak. Hari ke-13, kami bertiga nabangin pohon buat ngumpulin kayu, karena kerjaan sebelumnya udah selesai. Kesokan harinya, Pai bikin tempat untuk villager trading. Sementara aku nabangin pohon lagi buat ngumpulin kayu. Kedepannya, kayak koinnya akan diolah menjadi stick, dan ditukarkan ke villager fletcher menjadi emerald. Hari ke-15, aku ubah semua koi tadi menjadi stick. Kemudian aku tukarkan semuanya ke villager fletcher menjadi emerald. Setelah semua sticknya habis, aku lanjut upgrade villager armorer. Setelah mencapai level master, dia menjual full set diamond armor. Dan di hari ke-16 ini, kami bertiga udah menggunakan full set diamond armor. Setelah itu, aku buat satu boss meeting table, tambahkan satu villager baru untuk keubah menjadi tool smith. Kemudian aku akan mengupgrade-nya. Setelah level master, dia menjual diamond pickaxe, diamond shovel, dan diamond axe. Aku kumpulkan dulu emerald untuk membeli tool sesuai kebutuhanku. Di sini Alin udah upgrade villager weapon smith yang dimana dia menjual diamond sword. Aku beli satu, kemudian tidur. Jujur aja, di sini kami bertiga gak terlalu produktif, dan banyak yang bisa meraktus sia-sia. Apa aja? Yang begini, minta di ini. Kembalin nanti. Mau dibakar ada sini. Hari ke-18. Ih ada herobrine di belakang. Oh, Tapa Jim? Kenapa? Ada herobrine. Di sini kami butuh cukup banyak villager untuk librarian nanti. Jadi mau gak mau, dua villager ini harus banyak dikasih makanan agar bisa memproduksi anak lebih cepat. Karena cukup bosan di base terus, kami memutuskan meninggalkan base untuk menjelajah. Dari mulai bangunan yang sangat dekat dengan base, aku gak tau ini bangunan apa. Ada villager. Bukan villager, kocak. Udah digantung. Ini villagernya ditusuk ke tembok. Sih gak ada apa-apa sih. Setelah itu, kami bertiga mulai menjelajah, pergi meninggalkan base. Bahkan meskipun tengah malam, kami terus berjalan menjelajahi hutan. Kita menge-explore malam-malam. Hening banget ya? Iya. Iya ya, klumben. Eh, baru bilang klumben. Baru bilang hening. Ayo, kita jangan jauh-jauh. Oh, siapa mengukul domba? Wanjir, jadi banyak. Ini banyak. Eh, jadi banyak. Gapapa ini, makanan weh. Makanan ini. Tetep aja mereka nyerang banyak coy. Gapapa, gapapa. Ih, makin banyak anjir. Kabur. Nah, 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 udah bisa, udah bisa. Udah kah? Belum. Bagi kapan aja lo. Kita buat makanan banyak, gapapa ini sumber makanan. Ada Herobrine di bawah. Mama. Di bawah, kiri. Oh, itu. Bisa dibukul gak sih dia? Bisa dibukul gak sih? Gak bisa. Loh kok, man. Itu apaan? Itu apaan, tolong. Wither anjir. Ih, apanya tuh? Apai, apai, apai. Ini ada apa? Ini terbayal, awas! Ini apa dah? Wah, ada yang gendut. Ada yang gendut. Oh, yang gendut one hit anjir, gak mau. Oh, ini setan buncit kok. Ah, ngejar gue anjir. Setan buncit lagi. Udah, 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 udah. Setan. Buncit. Ini laut lagi ke sini. Ayo, hajar, Lynn. Udah bunuh. Eh, sakit. Beracun, beracun, beracun. Pusing, pusing, pusing. Pai, bantuin, Pai. Anjir, anjir. Aku mati, nih. Mati, mati, mati. Makasih, mati. Gak apa, dia? Ntar, dia gak terbaik sesuatu. Wih, ini jombinya kenapa kayak gini, lihat. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah rumah kecil yang dimana terdapat item lumayan bagus. Bocil di pintu aja. Nyalak matanya. Gak jauh dari rumah tadi juga, ada village yang diseberang. Kami langsung mendatanginya, tapi ternyata itu bukan village. Oh, pos anjir, bukan village, kocak. Kenapa jadi ngeride? Halo? Tidak. Ketolong. Oh my god, sakit dong. Awas, itu ada yang bakapak. Oh, udah, udah, udah. Ngapain lagi zombie? Ah, TNT, anjir. Awas, awas. Lah. Kok bisa jadi TNT? Nih, 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 orang ini ngeluarin TNT, nih, orang ini. Aku lagi gak pake silks, sih. Gila, keras banget gini. Iya, ini bossnya kayaknya. Oh. Ini bossnya tadi? Oh, iya. Cam chip. Dia ngeluarin anak boh, berarti kita bunuh bossnya aja. Iya. Eh, aku sekarat. Aku sekarat. Aku sekarat. Oh, jangan panah. Awas, awas, awas. Jangan panah. Jangan diem, jangan diem, jangan diem, jangan diem. Wey, ih, TNT, TNT. Udah, udah mati, udah mati, udah mati. Bossnya udah mati. Eh, masih ada. Kalian gak liat ini aku sekarat tadi, loh. Ini panahnya banyak banget. Mati, kau. Oh, sudah yang mau pampak. 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 Gila, ada hujan panah. Eh, hujan panahnya itu, lu nyebelin. Aw, 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 aw. Ini, ini. Aw, aw, aw. Mati, lu. Gila, let's go. Apa ini, coy? Apa itu? Oh, minus horn. Ada hornnya, kan? Ini, liat. Uh, hornnya. Aku ambil. Coba bunyiin. Apa yang megang? Aku, aku. Anjay. Busee. Berasa red kau. Ini, mau nyapain gini. Setelah pertarungan yang melelahkan, kami sedikit ngabisin waktu dengan bersantai di sini. Di perjalanan, aku juga bunuh-bunuhin kuda buat tepetin kulit. Oh, itu beda lagi, Lin. Ini belum, kan? Nats, ini, Nats. Beda lagi, Nats. Oh, ini mah yang kita temuin sebelumnya, Lin. Yang ada spawner. Tunggu, tepat-tapot. Tunggu, tangan-tunggu. Ini, aku ada tiga nih, gue bagi satu-satu ini. Tentunya, kami langsung menjara semua resort yang ada di sini. Gak jauh dari village, kami melihat sebuah bangunan kotak yang cukup besar. Aku buat sebuah lubang untuk masuk ke dalam. Di dalamnya terdapat cukup banyak item, seperti makanan. Kalau dilihat-lihat, ini kayak rumah terbengkalai gitu. Aku ambil semua barang yang menurutku akan berguna. Kemudian tidur. Eh, tungguin airnya. Gak kan, Mama. Eh, apa ini? Eh, apa ini? Bawa pintu anjir. Ini? Ini zombie kawan gak apa-apa? Bawa pintu. Sini-sini naik, naik baru, biar cepat. Nice. Ngepot. Gila. Di perjalanan, kami menemukan outpost lagi. Aku langsung naik ke atas buat ngambil isi chest-nya. Tapi karena di sini ada ketua suku, terpaksa aku harus membunuhnya. Jadi, aku dapat efek bad domain. Bunten. Eh, ini ada airan golem. Eh, ada chest. Eh, ada airan apa? Kok ada so-kos? Wah, apa ini airan banget anjir? Golem, bantuin. Ayo, golem. Ajaran mereka. Airan rame banget sih. Masa ada golem. Yang ini banget, golem. Ini nih, gue bebasin. Anjir, banyak warung ini loh. Ada skeleton ditusuk. Belajar digantung. Tempat apa dah? Ini kan tempat penyiksaan deh, kayak penjara gitu. Aku gak tau ini ruangan apa. Tapi, jujur. Ini serem banget. Setelah itu, kami bergegas pulang. Ketika sampai di base, aku lupa minum susu buat ngalahin efek bad domain. Hasilnya, raid pun mulai di base karena ada villager. Efek raid ini berpenguruh kepada villager yang dimana dia gak bakal bisa membuat keturunan selama efek raid masih aktif. Selain itu, efek raid ini juga membuat villager gak mau kerja. Hari ke-22, aku pergi keseberang buat ngumpulin kayu. Dan ternyata di seberang ini gak masuk area raid. Jadi, aku buat villager keseberang. Aku buat lubang dulu buat ngamarin villager ini. Kemudian, aku akan gacha untuk mencari buku fortune 3. Karena setelah ini, kami akan pergi mining. Gak butuh waktu lama, aku dapat silik touch. Tapi, karena kami butuhnya fortune, jadi ini bakal aku skip aja. Aku lanjut gacha lagi, dan malah dapat looting 3. Ini penting banget sih, agar dokternya hewan seperti kulit bisa bertambah banyak. Jadi, udah pasti aku bakal ambil buku enchant ini. Di sini, hasil gacha alin mendapatkan buku mending. Ini udah jelas penting buat kedepannya. Setelah itu, karena hari udah gelap, kami putuskan untuk tidur. 3 hari berlalu. Aku udah mendapatkan semua buku enchant yang kuperlukan. Sekarang, aku akan gabungkan semua buku enchant tadi menjadi satu. Di tengah proses enchant, siren tiba-tiba datang ke base. Dia tuh suka muncul tiba-tiba gitu. Jadi, di sini kami harus selalu waspada. Setelah situasi cukup aman, kami kembali ke base. Aku mau tambahin buku enchant tadi. Tapi, XP yang dibutuhkan adalah 28. Ini banyak banget. Jadi, aku pergi keseberang lagi buat ngumpulin kayu. Aku ubah jadi stick. Kemudian, aku tukarkan menjadi emerald. Di sini aku cuma butuh XP-nya aja. Setelah XP-nya cukup, aku tambahkan buku enchant tadi. Sekarang, hanya kurang mending. Ketika aku mau nambahin mending, XP-nya malah makin gila. Butuh 33 XP. Kayaknya emang aku salah enchant dari awal sih. Jadi, XP-nya mahal banget. Jadi, kayaknya mending ini gak bakal aku tambahin dulu. Sekarang, aku pengen buat tas. Semua bahan untuk membuatnya udah ada. Kecuali gold ingot. Jadi, selanjutnya kami akan pergi mining. Hari ke-28, kami bertiga pergi ke galian untuk mulai mining. Aku terus menggali untuk mencari kedalaman gold. Tapi, di sini malah ada kev. Belum lama eksplor, aku menemukan zombie spawner. Cek dulu nih, chest-nya. Wah, suara apa itu? Suara apa itu? Ya, bener aja. Di dalam chest-nya, Ali nemui tas. Dengan tas ini, kita sangat diuntungkan. Karena bisa membawa barang lebih. Ini, bebek ambil aja, Li. Karena di sini kami tidak menemukan gold. Jadi, kami putuskan untuk kembali. Kemudian, mulai menjelajah untuk mencari kev. Halo. Seket banget, ancik, Nuts. Ini bener aja, Nuts. Nuts. Nggak, dia nggak ngejar. Nggak ngejar, nggak ngejar. Nggak liat ya, buta. Nggak liat ya. Saking tingginya ya. Apa itu, bos? Villager plant versus zombie lagi. Villager bapin tuh. Ini bukan cave, ancik. Oh, ini ada yang apa ya? Ini ada kuali. Iya, aku nggak bawa. Eh, seratun bocil, ancik. Hapas. Seratun bocil. Kecil banget. Pake piax gata. Ya ampun. Nah, ini udah lautan. Apa, laut air ya? Laut air ada. Apa mau balik ke tempat yang kemarin? Tapi jauh sih. Ilang lagi, ilang lagi. Leh, ada efek. Fear. Efek fear. Jangan gelap nggak sih? Suara apa tuh? Di sini ada suara, Lynn. Iya, kosak. Apa ini, Pak? Muncul dari air dia. Aih. Mana aja? Kenapa kita nempel-nempel gini? Ini nggak ilang. Eh, ada efek slowness. Weakness juga. Kayaknya ada sesuatu deh. Kayaknya ada sesuatu deh ini. Eh, udah dong. Kita jendr mulu. Setelah cukup lama, akhirnya kami menemukan cap. Tapi di sini ada kejadian konyol. Yang di mana, aku mencoba melompat untuk masuk. Tapi, aku malah jatuh ke bawah. Jadinya, aku mati dan spawn kembali ke base. Mau nggak mau, aku harus pergi lagi ke cap tadi sendirian. Itu nggak bakal hilang kan barangku? Nggak. Kayaknya dia masih ada di sini. Apa ini, Cok? Pocong? Pocong? Pocong, anjir. Kok ada pocong? Ambil aja lah, Pak. Aku nggak tahu ini apa, tapi serem banget. Kayak pocong gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku tewek. Deket kok. Dan jagain barangku, Lin. Aduh, apa ini? Ciliran situ sendirian banyak sih. Banyak, sumpah. Ini bukan sirennya, tapi gede banget. Eh, bentar-bentar aku. Bentar lagi, Lin. 300 blok lagi aku ke sana. Setelah cukup lama, akhirnya aku sampai di tempat aku mati sebelumnya. Di sini, aku sama sekali nggak kehilangan barang. Aku nggak tahu ini makhluk apa. Yang jelas, Kami bertiga mulai turun ke bawah untuk mengeksplor. Sebenarnya tujuan kami di sini adalah gold, untuk membuat tas. Tapi aku pasti ambilin ore lainnya seperti iron ini. Eh, ada diamond, ada diamond, ada diamond. Diamond, serius. Oh, itu ada gold. Oh, nice. Ah, si Kinta. Apa lagi? Kenapa not semuuh korban ya? Kayakannya. Setannya suka. Eh, itu buggy min, kan? Buggy min, anjir. Ih, sumpah banyak banget. Maluk aneh. Apa itu? Diamondnya jadi binatang, anjir. Diamondnya ngedrop jadi mob, loh. Tolong. Hmm, apa itu belakang, Moon? Lim. Ini gimana? Nggak bisa lo ke situ, anjir. Ada apa sih? Itu ada yang terbang-terbang. Namas, namas. Aku ditungguin, loh. Ewe. Nggak apa, ini kuwait sih. Ada yang bawa chain. Chain, chain, apa itu. Tuh, kalian lihat yang biru. Kalian lihat yang biru terbang-terbang. Itu diamond, anjir. Itu diamond. Ini alay. Apa berubah jadi mob? Banyak mau, Pak? Banyak. Itu ada. Kalau dikejar-kejar itu, Pak. Ada badut. Ada badut, anjir. Buggy min bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa mancet. Ditembak skeleton, anjir. Dor. Apa sih ini, anjir lah. Ini skeleton zombie apa sih? Skeleton bawa tas. Aku mau tasnya. Tas, aku dapet tas hijau. Tas kaktus. Anjir. Eh, lihat tasku. Lihat tasku, bagus kaktus. Mana? Anjir. Sumi juga gede amat. Wuh. Wih. Kulak, anjir. Mana, Kay? Sini. Kulak banget. Bawa tempat bisbol, anjir. What, anjir? Nah, tidak. Itu apa tuh? Itu apa, anjir? Itu apa itu? Itu apa itu? Itu apa itu? Mana? Itu cap dweller baru. Oh, itu cap dweller. Oh, iya. Itu cap dweller. Kok nggak nyerang sih dia? Maaf. Sudah nggak nyerang. Nyerang dari mana? Diserang, ab. Kabur apa di lawan? Lawan-lawannya. Anjir, suaranya. Ow. Gak kenal itu. Nah, nah, nah. Dah, 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 dah. Lah, mati ternyata. Itu ada skeleton terbang, liat. Skeleton pakai sapu. Lah. Lah. Wah, Witcher dia, anjir. Oh, warin. Oh, chill. Ah, kenakanlah hero bind, cewek. Diamond, diamond. Apakah ini diamond beneran? Oh, diamond beneran yang aku dapat. Iya, diamond beneran. Oh, mo, 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 mo. Nyerga dapet. Mau. Nongkia aja dia. Ini lagi nih, shot. Mau, mo, 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 mo. Mau, mo, mo, mo. Kayaknya itu bukan deh. Ah. Kayaknya emang aku yang siol sih. Tiap kali nemu diamond, pasti berubah jadi mob. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan apa yang aku cari. Gold. Setelah itu, aku buat dulu satu furnace. Kemudian bakar semua raw iron yang aku dapatkan. Aku juga buat satu boss meeting table. Aku gunakan untuk mengapurin tasku yang tadinya leather tear menjadi iron tear. Dengan ini aku mendapatkan 9 slot tambahan. Setelah cukup puas mengeksplore, kami bertiga kembali ke atas untuk pulang. Sebelum itu, aku juga isi dulu tank di tasku ini dengan air. Setelah cukup lama, akhirnya kami sampai di base. Aku buat blank upgrade. Aku gabungkan dengan crafting table. Sehingga menghasilkan crafting upgrade. Crafting upgrade ini bisa aku tambahkan ke tas menggunakan smiting table. Dengan ini, sekarang tasku memiliki fitur crafting table. Jadi, aku gak perlu ribet bawa crafting table kemana-mana. Aku juga buat gold tear upgrade. Dan aku upgrade tasku yang asalnya iron. Aku dapat 9 slot tambahan lagi. Selanjutnya, aku beri ke bawah tanah untuk mengisi tank bagian kanan di tasku dengan lava. Dengan tas ini, aku bisa membawa air dan lava lebih banyak kemana-mana. Tanpa memenuhi inventory. Ini tas multifungsi banget sih. Udah bisa tidur, bisa bawa lava sama air. Aku kembali ke base. Di sini, Alin sama Pai juga udah buat setelah generator. Di hari ke-33, aku ngerasa bosan dengan desain dari tas ini. Jadi, aku gunakan sheer untuk mereset desainnya ke default. Pertama, aku coba menggunakan gold. Jari jelek banget nih sumpah. Apa itu kuning aja? Gold. Ah, jelek. Jelek banget. Meskipun ini sama dengan warnaku, kuning. Tapi, kata temenku benar, ini emang jelek sih. Selanjutnya, aku coba gunakan wheat. Ini malah makin aneh. Sampai akhirnya, aku coba gunakan emerald dan aku cukup suka. Di tempat, ada efek kelap klip warna hijau yang merupakan kelebihan dari desain emerald ini. Tapi akhirnya, aku hapus lagi dan aku ganti menggunakan desain squid. Aku rasa ini akan jadi desain terakhir yang aku pake, karena aku suka banget. Selain itu, tas squid ini memiliki ability yang cukup unik. Tas ini memberikan efek unlimited water breathing dan unlimited night vision ketika aku berada di bawah air, atau ketika aku terkena air. Anjir, liat backpackku. Lah anjir serigala. Lu, jadi serigala sih. Di malah hari, sipai bunuh hewan ternak buat dapetin makanan. Tapi mereka semua malah kerasukan Herobrine. Pokoknya disini sampe kacau banget. Iya ampun. Maaf banget anjir, marah lagi. Oh ini ya, rusuh banget. Turut, turut, turut. Dari insiden semalam, disini kami jadi dapet stok makanan yang sangat melimpah. Setelah itu, kami bertiga AFK di stone generator untuk mengumpulkan batu sebanyak-banyaknya. Hari ke-38, ini adalah semua batu yang kami dapatkan. Selanjutnya, kami butuh kayu. Di hari ke-39, setelah semua bahannya cukup, kami mulai membuat rumahnya. Disini tugas kodal membuat menara. Pertama, aku akan buat dindingnya terlebih dahulu. Aku gunakan stone yang aku padukan dengan kabel stone dan stone brick. Ini memberikan detail yang cukup bagus. Segini kayaknya udah cukup tinggi. Sekarang, aku akan menambahkan detail di bagian atasnya. Bagian detailnya udah selesai. Desainnya aku buat kayak benteng gitu. Sekarang, aku akan buat bagian atasnya. Terakhir, tentunya aku harus buat genteng. Hari ke-44, hasilnya seperti ini. Not bad lah, aku cukup suka sama desainnya. Gak lupa juga aku tambahin jendela. Dan hasilnya seperti ini. Untuk bagian ini, udah di handle sama pie. Disini alin juga buat interior untuk menaranya. Intinya, disini kami semua bagi tugas agar progressnya bisa lebih cepat. Terakhir, di bagian bawah tentunya ada storage room. Aku rasa, ini akan cukup untuk menyimpan semua barang kami Untuk 100 hari ke depan. Kasurnya cuma dua ini, Pak. Apa kasurnya cuma dua? Aku punya kasurnya sendiri, Pak. Ya, di atas. Gimana, anjir? Tidurannya sendiri. Ini orang ada, anjir punya remangan sendiri, kocak. Tidak ada, ada. Tunggu, aku bikin juga di benar ada. Aku lantai diantar, kalau mungkin ada satu. Aku kamar gak perlu mewah-mewah, anjir. Aku cukup kasur. Menggunakan sleeping bag lagi. Oke, bisa pakai sleeping bag lagi. Ke atasnya gak ada kayak sini. Iya, iya, atasnya gak ada jalan. Pakai itu aja, pakai lock. Pakai lock yang spiral. Anjir kamar ku sempit. Udah, pakai leather aja udah. Iya, spiral aja. Ya udah, bikin, bikin. Spiral jadinya. Tidak, kamar ku hancur. Dibake konstruksi. Tengah-tengah, jangan. Tengah-tengah, cocok setengah, tengah-tengah. Ya udah, gak apa. Gak apa, biar kamar notch-nya hilang. Gak apa, biar kamar notch-nya hilang. Kamar-kamar gitu ya. Oh, kamu kamar-kamar paling atas, notch. Not-nya lebih sempit lagi. Gak apa. Ini ntar lantai dua disekat aja, Lin. Setengah-setengah. Kamu mau ginap di sini, anjir. Mana kamarmu, notch? Aku di sini aja lah. Nah, sudah hancur lagi. Parah, anjir. Dibuang. Kalau udah keberhasil kasur di sini, ada kasur. Ya, udah ke sini aja. Ini udah ada kasur dulu. Udah pelinan esil, lah. Aku mau nyalin lilin. Nyalin dulu lilin. Eh, lilin, lilin. Ngamakar rumah, kocak. Aku mau bakar lilin. Digotong, anjir. Jadi ke sini, jadi belok. Taruh banget. Nah, udah nyalin. Gak mana, atasnya? Eh, kocak. Ya. Kocak, tas. Ini kamar macam apa ini? Zaman batu, anjir. Setelah cukup lama, dengan berbagai macam drama, akhirnya rumah kami bertiga udah selesai. Not bad lah. Aku cukup suka dengan desainnya. Hari ke-48. Sekarang tujuan kami adalah melawan naga. Pertama, aku akan persiapan seperti bila Ero cukup banyak. Selanjutnya, item yang dibutuhkan adalah Blast Road. Jadi, kami akan beri ke Nether untuk nyari Fortress. Setelah itu, aku menggali ke atas untuk membuat jalan. Karena ini adalah cara paling aman. Wah, anjir nih biome apa. Keren banget. Sini, sini. Anjir keren banget. Kita ngejelajah di sini gak sih? Silahkan dulu. Ada babi dong. Oke, beneran tuun bucanya. Ada fungus kau kok takut babinya. Dia takut sama kau. Kau menjelajah. Anjir. Kami bertiga mulai men-explore untuk mencari Fortress. Di sini juga banyak hal-hal baru yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kayak bayam ini. Wih, anjir. Bagus banget. Ada jamur, cuy. Ada BME jamur. Lihat. Ini sekretong gini, dia nyerangnya pake apa sih? Dia gak pegang apa-apa loh. Tangannya setengah lagi. Tangannya setengah, anjir. Pengen kupu gue gak apa-apa ya? Kalo niat jahat gitu, Nats. Cira, bintang keplaknya. Keren banget. Memanjakan mata, sumpah begini tuh. Nats, anjir lah. Ini gak dijerokin semua. Setelah cukup lama, akhirnya kami sampai di Nander Fortress. Aku langsung pergi ke tempat blaze spawner dan mulai membunuh satu persatu untuk mendapatkan blaze rod. Setelah mendapatkan cukup banyak, kami melakukan perjalanan untuk pulang. bisa-bisa nih colek dulu. Aku masih dipanahin, tolong. Masuk, masuk, masuk. Masuk. Depan gue juga. Ini bener-bener. Ini bener-bener. Ini bener-bener. Wah, kaget gue. Kaget gue. Sumpah, gue kaget. Lo nyatuh ke bawah tiba-tiba. Eroku habis. Woy. Matai. Setelah seharian, aku sampai di portal dan kembali ke Overworld. Persiapan selanjutnya untuk melawan naga adalah Firewall. Karena setelah melawan naga, kami akan langsung mencari Elytra. Untuk membuat Firewall, kami akan butuh banyak gunpowder. Jadi, pilihan terbaik adalah membuat Creeper Farm. Aku kebawakan dulu semua bahan yang diperlukan. Setelah semua bahan terkumpul, aku berdua sama Alin mulai bikin Creeper Farm-nya. Dari mulai menambahkan tiang setinggi 128 blok. Kemudian buat pelataran di atasnya. Setelah itu, buat keling chamber dan ketinggian 22 blok. Selanjutnya ya, sebiasanya aku bikin farm kayak gimana. Karena ini akan memakan waktu cukup lama, berhubung aku juga nggak pakai replay mode, jadi aku bakal skip aja. Empat hari berlalu, Creeper Farm-nya udah selesai. Selama pembuatan Creeper Farm, di sini, Pak juga buat tempat pembakaran daging. Karena Pak belum selesai, dan tugasku sama Alin udah selesai, jadi kami berdua nontonin aja. Hari ke-57, kami bertiga naik ke Creeper Farm, dan mulai bunuh-bunuh Creeper buat dapetin gunpowder. tiga hari berlalu. Aku rasa semoga gunpowder yang didapatkan udah cukup. Mari kita lompat. Yuk, 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 yuk. Siapa itu? Kalian ingat pas aku naik ke sini, aku sempat nyimpen crafting table. Tapi jujur ini kebetulan aja, aku nggak ada niatan buat ngebunuh temenku kok. Selanjutnya, aku putus sugarcane yang akan kubah menjadi kertas untuk membuat firewall. Untuk Ender Pearl, aku hanya perlu membelinya di Villager Clary. Aku beli cukup banyak, berhubung stok emeralku juga banyak. Akulah jadi Eye of Ender. Kemudian aku enchant boku. Kebetulan, aku dapat enchant power 4. Enchant yang sangat aku butuhkan. Ya, meskipun nggak ada enchant tambahan. Untuk enchant lainnya, aku beli di Villager. Aku gambungkan semuanya di Anvil, dan aku tambahkan ke bot tadi. Sekarang saatnya pergi mencari stronghold. Seperti biasa, aku gunakan Eye of Ender untuk mencari lokasi stronghold. rumah-rumah kita di kanan bagus lah rumah kita. Eh, itu bukan rumah kita. Itu tower. Bukan rumah kita. Mau kasih itu, Kak? Mau nggak? Ini kepo, yuk sana yuk. Yuk, anjir keren rumah. Desainnya lebih bagus dari benara kita ya. Oh, jelas. Siapa yang buat rumah kita? Buset, apa ini? What's ini, Kak? PCR, orangmu. Ini hanya sebuah tower dengan chest yang isinya sama sekali nggak berguna. Kami lanjut lagi untuk mencari stronghold. Sampai akhirnya, Eye of Ender itu menunjukkan lokasi di mana stronghold berada. Tanpa pikir panjang, aku langsung menjelam ke dalam air karena Eye of Ender-nya mengarah ke sini. Belum juga apa-apa, aku langsung nembilin stronghold-nya. Eh, udah ketemu. Sini. Ada. Iya. Kurang hoki apa lagi? Portal dn-nya langsung ketemu tanpa harus dicari. Cukup, Kak? Cukup. Oh, nice. Benten, benten. Ada lah, Pak. Oh, iya, iya, iya. Eh, kurang satu. Ah, sini, sini. Portal pun terbuka. Kami bertiga langsung masuk dan sampailah di the end. Baru mulai udah digaplokin Enderman, bagus. Aku naik aja ke paling atas. Boleh, boleh, boleh. Yang ada pagernya tolong dong yang ada pagernya panahin. Oke, ewe. Lah. Setelah semua kristalnya hancur, aku mulai panahin aganya. Sampai akhirnya dia turun karena kecapean. Banget, guys. Tampol, tampol, tampol. Lehernya mana sih, segedean ini? F3B aja. Ah, ah. Anjir. Jangan banget, mantal. Bro, cuman ada. Gak tau, cuman ini. Cuman ini hilang. Gilekasih, anjir, maganya. Si t***k Enderman. Mau apasih? Ah, dua Enderman. Tolong alien. Aku udah cap John. Sudah cukup lama, akhirnya naga itu mati. Karena kami bertiga, jadi mengalahkannya sangat mudah. Jangan lupa buat ambil telur naganya. Setelah itu aku masuk ke EndGateway dan kami mulai menjelajah untuk mencari EndCity. Tuh, banyak yang jalan-jalan sih. Menembak, cok. Creeper. Creeper Enderman. Tentunya disini juga kami harus menyeberangi pulau demi pulau. Setelah seharian, akhirnya EndCity ditemukan. Tentunya ada EndCity-nya. Aku langsung naik ke atas menggunakan blok. Looting apapun yang diluting. Ini dimana? Nih, bocah langsung ngambil. Nggak, aku bunuh ininya. Ini adalah tujuan kami, Elytra. Anjir, kepalanya keren. Jangan diambil dulu. Anjir. Wah, keren banget. Oh my God. Ini kalau dipakai keren lho. Anjir. Karena disini cuma ada satu Elytra, sedangkan kami butuh tiga, jadi Pai bakal keling buat nyari dua Elytra lagi. Sedangkan aku sama Ali nunggu aja disini. Pai berangkat, dan aku nggak tahu mau ngapain. Mau aku jatuhin kan? Wewe, diam, diam, diam. Tapi kalau jalan kan... Eh, eh, jangan, gak. Jangan, jangan. Lagi-lagi, lagi-lagi. Serah, jahat banget, anjir. Tadi berusaha nih kan? Tidak sih. Kau tahu apa yang dilakukan namanya Nots? Apa? Aku mau dijorokin, anjir. Bagus. Bagus, yang kayak gitu-gitu ya, masih jorokin. Anjir, kok mau dukung? Ini kalau gue taruh di samping blok, bakal jatuh ya, Lin? Coba. Wah, mau nyaris. Lin, lihat, Lin. Aduh, kena lagi. Oh, kayak pocong nanti. Kayak vampir. Nah, dapet juga. Setelah cukup lama, akhirnya si Pai kembali. Bansos, Bansos. Aduh, kaget, anjir. Gak, loh. Bansos. Eh, litranya, kak. Sebelum pulang, aku kunjungi dulu ruin portal yang ada di sini. Aku tertarik sama bannernya. Aku bawa seal baru, dan kutamakan desain banner tadi. Hasilnya cukup bagus. Anjir, kita jadi, jadi ini, anjir. Masukkan naga gini. Iya, anjir. Penyembah naga. Setelah itu, kami terbang untuk pulang. Hari ke-66, akhirnya kami menemukan dengan gateway, kemudian masuk dan kembali ke overworld. Aku ngabisin hari ke-66 ini dengan bersantai, kayak foto-foto. Eh, jangan jengkok. Geser kanan dikit. Gimana, anjir, susah. Udah, miring, nih. Gak pas salah lah. Wey. Belakangnya kau, ya? Oh. Gancurin. Manusia, manusia. Nersis, enjir. Eh, pai, awas dulu, pai. Awas, anjir. Hari ke-67, sekarang tujuanku pengen nambahin mending ke semua armorku. Karena armorku udah pada mau rusak. Aku ngumpulin dulu kayak cukup banyak, kemudian aku ubah jadi stick dan ketukarkan menjadi emerald. Setelah itu, aku beli buku mending. Aku beli cukup banyak karena aku juga beliin buat pai sama Alin. Hari ke-69, kami terbang menuju stronghold untuk pergi ke Dien, karena pengen buat enderman farm. Di tengah perjalanan, aku berhenti dulu untuk mengecan elit raku menggunakan unbreaking, biar gak sampai rusak. Setelah cukup lama, akhirnya kami sampai di stronghold. Jangan lupa buat dulu niler portal, kemudian masuk ke Dien, dan mulai membuat enderman farm-nya. Di sini pai sama Alin buat enderman farm, sedangkan aku bakal buat enchanting room. Enchanting room-nya udah selesai. Di sini enderman farm-nya juga hampir selesai. Aku bahas satu nama nametag untuk diberikan ke endermite nanti. Akhirnya enderman farm pun selesai. Aku mulai enchant armor-ku, dari mulai sepatu, helm, celana. Sekarang, semua armor-ku udah memiliki enchant protection 4. Karena semua durability-nya udah mau habis, jadi aku tambahkan enchant mending ke semua armor-ku. Gak hanya mending, aku juga nambahin enchant unbreaking. Karena udah selesai, aku kembali ke overworld. Aku naik ke creeper farm untuk mencari XP. Karena enderman farm tadi bermasalah, dimana enderman yang turun gak ada seperti seharusnya. Sebenernya creeper farm tadi juga sama aja sih, sama-sama gak deras. Jadi, aku lebih milih nuclear stick ke Fletcher demi mendapatkan XP untuk merepair semua armor-ku. Setelah cukup lama, akhirnya semua durability armor-ku udah penuh kembali. Karena sekarang aku rasa pertahanan kami udah cukup OP, jadi sekarang kami pengen explore lagi. Aku persiapan seperti memilih cukup banyak golden carrot dari pelajar farmer. Tujuan kami sekarang adalah jungle temple yang kami temukan di awal game. Aku yakin kalian pasti masih ingat yang dimana kami gak jadi masuk karena mendengar suara aneh. Karena sekarang udah cukup OP, jadi kami akan mengunjunginya. Ini akan menjadi perjalanan yang cukup jauh, karena jarak biasa dengan tempat spawn awal sangatlah jauh. Di tengah perjalanan, kami menemukan hal aneh. Bayangan besar yang berada di tengah laut. Karena ini adalah bayangan, udah pasti ada benda yang melayang di atas. Kami cek ke atas dan ternyata bener aja. Aku gak tau ini apa. Dan setelah aku cari tahu, ternyata ini adalah Leech Prison. Tempat dimana kita bisa membangkitkan boss yang bernama Corrupted Champion. Untuk membangkitkannya, dibutuhkan 3 pecahan item yang harus kita cari terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang, kami akan fokus ke jungle temple terlebih dahulu. Setelah cukup lama, akhirnya kami sampai. Kuntin. Ini apa? Kusin. Mana jalan tukunnya? Ini nih, tangan. Jangan. Oh my god. Ini trap dong semua isinya. Anjir, panenya banget. Iya kan? Bugs. Coba. Nots. Nots. Dia ini dari mana dah? Dispensernya mana? Nanti dia pasti injek. Aduh, sakit anjir. Keren juga. Udah. Udah gila, udah abis. Airawannya udah abis. Aman tuh. Nah, udah abis. Ya, gak bisa ancil lagi. Udah abis ini. Udah abis, udah abis, udah abis. Ya, udah abis. Eh, ada ke bawah lagi. Sini, sini, sini. Aku terus menjelajah ke bawah karena aku yakin banget pasti ada sesuatu yang menarik di dalam sini. Oh, ruangan apa ini? Apalagi ini? Eh? What is this? Puntren, berarti bukan. Bukan trap. Nisi. Tepakur. Ya ampun. Ya ampun. Cacu. Ayo. Apa mana nih? Ini gak ada cache-nya. Lagus. Lagus. Kelakuan, pelakuan. Eh, ini bisa dipencet. Kayaknya di tukat teki. Oh, harus nyala semua, Kak. Bisa jadi. Ntar ada yang kebuka gitu. Kayaknya di sini deh, ininya. Treasernya. Iya, kayak ini harus nyala semua. Mungkin. Kenapa kita hancurin aja bloknya? Hancurin aja sih. Kayaknya di sini. Oh, itu kan. Itu ada itunya tuh. Ini mah gak nge-TP ya? Enggak. Banyak banget. Iya, pintunya di sini. Pintunya di sini. Wah, banyak banget. Oh, jadi kalau kita beresin puzzle-nya, kita gak perlu lawan silverfish gitu. Iya. Iya. Wah, banyak banget. Ininya balin. Saatnya. Saatnya. Aku keluarkan lava. Sini kau. Sini kau. Aku bakar kau. Mampus tuh. Ini adalah gerbang redstone yang dimana akan terbuka jika kita menyelesaikan puzzle ini. Tapi di sini kami lebih memilih untuk menerobosnya aja. Dan sepertinya ini adalah ruangan treasure. Kirin bagus gold. Lihat aja. Oh, gold doang. Nyata. Ya. Di sini betul-betul gak ada apa-apa lagi. Hanya gold dan emerald tadi. Kami terbang lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan kami sekarang adalah mencari ruin yang dimana terdapat pecahan item yang akan digunakan untuk membagikan korup dan champion. Ini akan menjadi penjelajahannya sangat jauh. Kami terus bersama. Bahkan sampai melewati biome yang cukup asing di mata kami. Tapi jujur. Hutang pinus di depan itu indah banget. Sampai akhirnya kami menemukan ruin pertama. Nanti ada tulisan apa? Ya itu. Danger. Bahaya katanya. Collapsing mining. Collapsing mining itu berarti tempat miningnya jatuh gitu. Baru dikasih tahu. Kau ginjok apa itu? Wah, ada pala. Pala? Ya naik. Kalian beri naik ke ini ya? Iya. Apa ini? Setelah aku cari tahu, ini adalah salah satu dari ketiga pecahan item yang kami butuhkan untuk membangkitkan korup dan champion. Ini adalah pecahan ketiga. Artinya, kami masih harus mencari pecahan ke satu dan ke dua. Kami lanjut lagi perjalanan tentunya untuk mencari pecahan tersebut. Ini akan memakan waktu berhari-hari. Karena ini akan lama, jadi kayaknya bakal aku skip aja. Sampai akhirnya, kami menemukan ruin yang dimana terdapat pecahan kedua. Ah, ini. Sekarang, kami masih harus mencari pecahan terakhir. Beberapa hari berlalu, ini adalah tempat dimana pecahan terakhir berada. Ini adalah pecahan satu. Yang artinya, kami sudah memiliki semangat ketiga pecahan untuk membangkitkan korup dan champion. Kami kembali ke base, kemudian aku siap-siap seperti build buku subnus 4, aku gabungkan dua subnus 4, sehingga menghasilkan subnus 5. Kemudian aku tambahkan ke pedangku tentunya. Aku juga buat golden apple untuk jaga-jaga kalau nanti ada hal yang tidak terduga. Terakhir, untuk membangkitkan korup dan champion, kami butuh darah villager. Cara mendapatkannya cukup mudah. Aku hanya perlu memegang botol kosong di tangan kiri. Kemudian aku bunuh villager menggunakan pisau tulang. Dengan itu, darah villager akan otomatis masuk ke dalam botol. Sisanya biar Alin yang podohin darahnya. Sekarang, semua item yang kami butuhkan sudah terkumpul. Hari ke-99, kami terbang untuk mengunjungi Leach Prison yang sebelumnya sudah pernah kami temuin. Setelah cukup lama, akhirnya kami sampai. Sekarang, kami harus menunggu sampai malam hari untuk bisa membangkitkan korup dan champion. Setelah hari sudah mulai malam, aku memulai ritualnya. Oh my god. Eh, kalian yakin? Kalian yakin? Nggak tahu. Anjir, serem banget. Oh my god. Oh my god. Ay, nggak bawa. Oh, bawa, bawa, bawa. No, no, no. Aku bilang apa? Butuh feather falling. Apa itu feather falling? Siapa itu? Siapa itu yang incer? Aku, aku, aku. Aku yang belakang. Eh, ini ada curut-curutnya. Tidak ada caffeine. Ayo, aku yang incer lagi belakang. Oh, ho-ho-ho. Waduh, maaf. Maaf, maaf. Siapa itu? Eh, Tinggi banget tinggi kali banget guys aja kena lagi aborgana aku emang dimana diatas di mana kosong ad goed ada kena lagi naik lagi dong dikit lagi ayo dikit lagi ssssit WAHAhAhAH gini malah tolong guduh nepok guduh nepok ayo panahin dong dikit lagi dong bentar bentar ga haaah Pancang Tidak apa itu? Tidak apa itu? Oke, Fase 2 Skinnya terbuka ya? Fase 2 Oh, gelap Tiba-tiba tepe ke bawah Tolong aku di mana ini? Siapa ini? Siapa ini? Oh itu, itu, itu Tidak apa itu? Eh, gelap lagi Tidak apa itu? Eh, gimana cara lawannya? Tunggu dulu, jauhin dulu katanya Kalau gitu, kita jauhin aja Kita gak bisa lawan kalau gelap gini Isi bala, apa sih ini? Aaaaah Udah, udah, udah Kalau Kiki ini mah easy, guys Mending di bawah aja deh Udah, udah, udah Abis u lagi Abis u lagi gitu Pasnya 3, kah? Aaaaah Uh, banyak banget anak buahnya Hihihi, kaget Eheheh Aku abisin anak buahnya dulu deh Fai? Aduh, aku mati Fai One hit kill, boss Serius? Demi Aku udah gak ada sama Mana? Isi bala Anak buahnya splice ngeselin banget Wuh Wuhuhuhuhu Banyak banget, Nats Pincernya dulu deh Itu gak bisa di deketin sih itu Iya, kalau deketin mati Wuhuhuhu Bawah aku rame banget Alin Aku naik disini, rame banget Ini dikit lagi nih, si corrupt champion Aiii Ayo dikit lagi, kita play Dua hit lagi mau, matiin Gas, gas, gas Oh my god Nice, 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 nice Tapi anak buahnya pada ikutan mati Kenapa? Anak buahnya gak mati Banget Let's go, dapet item ini Oh my god Stop, stop, apalah, tongkat gitu Apa itu? Ngesemon ini tuh Ngesemon pet Eh, eh Apa itu? Ini pet Semacam pet gitu Kalau kau mukul Alin Dia bakal ngincer si Alin Eh, jangan dong Jangan dong Jadi itulah perjalanan kami selama 100 hari Kalau kalian suka video collab ini Kalian komen aja di bawah Jadi kedepannya Aku bisa buat lagi video kayak gini Sampai berjumpa kembali Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.